Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, sahabat Alego Dan halo seperti biasa bagi kalian para pengguna sepeda listrik Ini hari ini ada orderan kita, satu unit sepeda roda tiga Ini dia posisinya baru siap rakit ya guys Jadi ini mau saya sedikit review Dan kasih sedikit info soal unitnya Jadi ini dia tampilan bodinya kalau dia mode roda tiganya Seperti ini Ini dia warna merah Untuk pilihan warna kita ada merah Ada hitam, ada hijau juga ya guys Oke ini lagi konsentif Cok bentar lu ngga Bukan lu ntar Nah ini untuk dari tampilan baterainya Ini sengaja kita kasih ini bantalan busa Di kanan MCD nya Ini untuk mencegah Suatu saat nanti baterainya dia bergeser Karena nanti kalau ini baterainya bergeser pasti nanti Ini bakalan bergerak dia nanti Mengganggu Tolokannya Ayo lanjut dah Nah ini bisa disetel bangkunya Maju mundur Dengan tidak bisa moncengan Bisa sendiri juga Bagian bakang dia ada boxnya Seperti ini Nah Ini boxnya dia bisa Buat barang Macem-macem Ini kisaran mungkin sekitar 3 literan Atau lebih ya mungkin ya Untuk dari tampilan looknya Dia mirip sama kayak Exotic Sierra Cuma ini Dia bukan yang Sierra ya Dia kita no brand Kita langsung dari importir Tampilan lampunya Jadi untuk display nya dia seperti ini Nampak gak ini Enggak kurang nampak ya guys Jadi ini ada speedometer biasa Ini ada trip auto Sini ada ini cutter baterai nya dia Untuk tombolnya ini Di sebelah kanan Ini ada pengaturan dig Light untuk maju R untuk reverse Jadi kalau dia Dia dipencet R R Dia ada bunyi Tandanya Seperti ini Tandanya dia kemundur dia Di bawahnya ini ada pengaturan speed 1, 2, 3 Ini sejauh ini aku test Kalau dia Maksimalnya Unit ini Ini kalau ada beban dia 35 km per jam dia Sebelah kiri ini ada tombol lampu Lampu sen Ini ada krekson Nah di bagian depan juga Ada untuk pegangan anak ini 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 untuk anak Depan pun Banyak padunya juga Untuk anak Nah saya tarik Jadi kalau Ini untuk orang tua Bisa bonceng cucu-cucunya Pegang ini Dan di sana itu ada rem kaki juga Jadi untuk rem kaki itu untuk rem belakang Rem belakang ini ada dua Satu di tangan ini Satu dia di kaki dia Satu lagi Kalau untuk yang tipe terbaru ini Kalau dulu yang lama kan dia Ada ini Kalau ini dia udah kosong dia Lebih ke desainnya sih Tapi dia cukup kok Jadi aman deh pasti ya Terus di bagian belakang ini Di bagian sayapnya dia ada Lampu sen juga Kalau dulu dia kecil ini Ini udah lebih Terang dia Coba pecahkan dulu dah Lampu sen Ini pun dia juga ada remote-nya Lebih biasa Jadi Bisa untuk hidupin unit Tekan yang tengah Dua kali Kita coba Jelas hidup Kalau matikan ya Tekan gembo terbuka Sekali Jadi kemudian tertutup ini Fungsinya dia Kalau untuk parkir Jadi kalau kita pencet Ini dia Kalau kita paksa hidupin Pake kunci kontak nanti Aram hidup Kalau dipaksa gerak Atau digoyang sikit Dia langsung ngunyi dia Ini Dinamonya dia langsung ngunci dia Dia gak bisa gerak dia Kalau dia Alarm hidup Jadi untuk keamanan Walaupun gak ada kunci stang Ini bisa lagi dipakai Untuk alternatifnya guys Itu dia Oke ini sebentar lagi Lagi setting rem Teknisi kita Nanti ini mau coba Kita test dulu Sebelum kita Antar ke rumah Pemiliknya Oke Nanti kita Sambung Oke guys Ini udah kita siap Kita setting Seting Kita setting Remnya Kita pengecekan Baut-baut Lampu Oke 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 Lanjut 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 Ini moda mundur Jadi untuk test drive ini Kita penting ya guys Selain untuk memastikan unit kondisinya normal Dan Mendari Terjadinya nanti ada Baut-baut kendor juga Atau mal fungsi Sebenarnya untuk test drive ini bisa Ada dua Cara ya Bisa dari kita Nanti kita videokan ke konsumen Atau kalau konsumennya sendiri Mau datang Pun bisa juga Kita test drive dulu Belum Belum Kelaminan unit Oke Oke Nah ini Cek belakang ya Nanti juga kabel yang itu Ini nanti kita juga rapikan Jadi kabel ini nanti Kita Kabel test ke atas Seperti ini nanti Oke Oke Sip Thank you Kita akan menuju binjai Terima kasih Oke ini unitnya Ini mau berangkat Setelah lagi Kita potong spionnya Cek lengkapan charger Rencangan bau Semuanya sudah ya Oke Selamat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa